Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Untuk Atlet DKI Seagame kemarin Dari jumlah atlet Secara keseluruhan Itu jumlahnya ada 459 Dari 499 123 itu Atlet Jakarta Jadi hampir Sekitar 25% Atlet yang A20 sampai 30% Dari atlet Jakarta Cukup banyak DKI 25% Kita bayarin Jakarta 2,5% DKI 25% Alhamdulillah Dari 87 Ini perolehan medali Dari 87 Medali emas 80 perak 109 perunggu Yang disumbang oleh atlet-atlet DKI Adalah 22 emas 20 perak 26 perunggu Anggupin juga 25% Sesuai dengan jumlah atlet Yang dikirim Berarti semua atlet yang dikirim Mendapatkan Medali semua Nah sekarang Lebih kecil Lebih detail lagi Nah dari 123 atlet Salah satu Jangan salah satu ya Kalau salah Salah banyak nih Salah banyak Salah banyak Ada atlet yang dibina oleh PPOP PPP Andi Saya Dike Suleman Dari atlet gulat Gulat Dapat emas pak ya Mas Saya kira Itu biskuit Medali Kegulan PPOP nih Yang kedua Saya nama saya Sipaulia Saya dari Sambor Jiru Udah Tuh Tuh Tempat di latihan Tuh Tuh Itu tempat Saya Rudy Sipid Bukan Lu Lu mau megang tanji Makan ketan Biji kendor Ini Ini Maksudnya Bapak nih Saya Muhammad Dari cabang Pancaksil Daksilat 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 Saya dari Saya Asrudin Dari Tinju 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 Alhamdulillah nih Jakarta punya PPOM Di sini pak ya PPLM PPOP PPLM Kita ada nih Ini sini ada 22 Cabang Itu kok KI bisa Mengetahui Mungkin dia Memakai ilmu Kayak ini pak ya Psikologi gitu pak ya Kan katanya Kalau bayi lahir Dikasih asy Langsung Lari-lari Itu biasanya jadi pelari Oh jadi gitu pak Kalau Kasih lahir Dikasih asy Langsung Kayak bergerak Itu pernah Katanya Ada yang Kasih Bukannya diisep Ditiup Itu wasit Ketika pak Biasanya wasit kan gitu Iya kan Nah itu Kok bisa melihat Itu pak Kan dari SD pak Ya kan Si ini masuk Sini Kan gitu tuh pak Terus Terus Sampai Seperti mahasiswa Itu Jadi kan gini Caranya itu pak Kita kan memang Kita bekerja Dengan klub Ya klub Yang sudah Dari awal Dia melakukan Pembinaan Secara mandiri Nah Tatkala Klub itu Sudah melakukan Pembinaan Secara Intensif Terus Kayaknya Apa Kayaknya Ini bagus nih Nah makanya Kita buka Buka apa Buka seleksi Setelah terbuka Ya untuk Kita bina Di POPB Tadi POPB Dari mulai dari SD tuh Buka Setelah kita Kita jaring Dari klub Kita masukin Nah Tadi Levelnya Seperti Begitu POPB Ya Baru PPOP Baru PPLP Terus Kita bina Terus Platda Platnas Terus Kita bina Seperti itu Jadi kita memang Mau gak mau Kita harus berkolaborasi Terhadap klub Ya Jadi Siapa saja Kita berikan Kesempatan Kepada Orang tua Atau atlet Yang ingin Masuk Jenjang Dari dasar Yang memang Memang pembinaan dari kita Nah Kita bina begini Ya kalau kita bina begini Semuanya geretong bang Gratis Ini menghasilkan sifat Ini menghasilkan sifat Wow Wow Ini dari sini Jadi ini Nah Sifat Sifat berarti dari umur segini Iya Dari kelas 8 Kelas 8 2 Sifat 8 Jangan ini Pak 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 Hadis dompetnya belum meleng Masih mau nyolong aja Habisan kok ngelir-ngelir gue mulu Berarti dari SMP Terus sampai jadi sekarang Berapa tahun berarti di sini Sudah 5 tahun Eh 5 tahun 5 tahun di PPP Sekarang masih di sini juga Saya baru lulus tahun kemarin 2002 SMA Iya SMA Sekarang mau lanjut Enggak pak Sudah selesai kan SMP SMA Sudah selesai kan Tadi ada yang masih suara pak Oh lanjut Kuliah 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 disini ada tempat apa? Enggak ada Enggak ada Tapi dibina disini gitu pak Enggak di luar Cuma kalau hujan pak di luar Oh iya lain Kepek ibu payung Ibu payung Bener-bener Kena ada lagi dimungkinan dimasuk klub Nanti keprestasi di klub juga ditarik lagi Bapak gue masuk klub gak dipanggil-panggil Bapak Jantung sehat Lain itu masyaki Ceritain 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 bangkomeng Bener gak kata di sini Gratis gak Coba ceritain Ceritain Siapa yang mau cerita Mau cerita memang mau buang air Ceritain Dia kelihatannya semua mau buang air Ayo cerita dong cerita Kamu asli mana? Dari mana aslinya? Dari klubnya apa? Dari Klubnya dari PJKB Sepaknya Kasipa Oh PJKB Panjangannya apa? Pedepokan judok astriya bayang kaira Tung Enggak denger gak? Sama Asli mana? Sama kayak Kasipa juga Ini ke sini Ini kebinginan Mau jual baju? Bangun jam 5 pagi Bangun jam 5 pagi Bangun jam 5 pagi Bangun jam 5 pagi Terus setengah 6 Kita udah mulai latihan Sampai jam 7 Terus kita setengah 9 sekolah Habis itu Lanjut latihan lagi Tidur siang? Ya tidur dulu Baru latihan lagi Terus latihan Sampai maghrib? Ya dari jam setengah 4 Sampai maghrib Sampai maghrib tuh Gak sampai cerbon ya Makan-makan Habis itu langsung Habis latihan langsung Kemensa bareng-bareng makan Kemensa tuh abis? Tepat makan Tepat makan Kemensa Kita kan meja Mesa Tempat makan Kalau meja emang tempat makan juga sih Emang ya Tempat makan juga sih Makannya harus teratur Terus dipilihin tuh yang bergizi Apa yang Bukan beras bansos ya Bersama saya Saya juga makan teratur Oh ya makan teratur? Pagi? Pagi ikan asin Siang? Siang ikan asin Sore? Ikan asin Terus jadinya? Mama saya manggil Rudy! Miaw Kenapa jadi kayak Anggora? Nih gitu Tadi Bang Komnya ngomong gitu Nih Nih Setelah Setelah Lulus Nih kan masih Masih pada sekolah nih Terus lulus Jadi atlet Atlet TKI ya? PON dulu PON Saya abis Apa? Popnas? Apa? Awalnya saya ikut-ikut bertanding Pas popnas di PPOP Terus Semakin tingkat prestasi saya Alhamdulillah Disini Terus saya lulus Disini Terus kembang prestasi saya di PPOP 2022 Saya tahun kemarin lulus dari PPOP Terus saya ditarik di Platnas Untuk ikut Si Games Alhamdulillah Saya mendapatkan Pelunggu Walaupun target saya Mas Insya Allah Insya Allah Ah Asien Game langsung Bang Asien Game besok nih Jadi kalau olahraga itu Memang gini Bang Komeng Dia Pendidikannya oke Tetapi pada saat Dia kesempatan Untuk meraih prestasi Itu tidak melalui pendidikan Contoh gini Dia gak apa-apa Gak harus popnas Tapi pas begitu Popnas Ternyata udah oke banget Dia bisa bertarung di SEA Games Oke Termasuk gini nih Oke lah sekarang dia nih Kan ada waktu nih Bang seberan bulan lagi ya November ya November kan Asien Game Nah dia tiba-tiba Bisa memacu nih Prestasi dia bisa Langsung ikut SEA Games Bisa melalui berjuara gitu Gak apa-apa Jadi tergantung dari Atletnya itu Dia berdisiplin gak Semangat Gak punya karakter Edikas yang tinggi gak Untuk meraih emas Gitu Meningkatkan lari gak Oke Tenggu SEA Games Bisa nunggu SEA Games SEA Games Oh Lalu SEA Games Jadi Perbutan Asia Oh bener Kalau SEA Games kan Asia Tenggara Tenggara Bapak siapa sih Ada disini Saya jadi bingung Ada disini Saya bingung Tenggara 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 Ada disini Saya Apalagi saya Berarti Ini Kalau Sudah masuk Lakas tuh Sudah gak ada hak tuh Bapak ya Sudah diambil Masih Sudah diambil Tapi tetep Kita patah Tetep Tentu Tentu Pak ya Bener Bener Gak gitu Insya Allah Bener Jadi memang Leveling Pembinaan Seperti itu Tenggara Ngetah 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 Dilapor Pak Ya Kan Tenggara Ngetah Berat Ngetah Andika Dari 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 Gula Dari Gula 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 Jadi Olahraganya Ame Tamping Jadi Pegula Tamping Jadi Gamping sampai 2016 saya lulus SMA ya kan soalnya lanjut Bang sini Bang SMP SMA itu lanjut di sini terus untuk dari SD gulat terus iya dari saya dari kelas tiga SD itu terus-terus 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 di Jakarta dulu dia antar klub-antar 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 ya terus saya Alhamdulillah berprestasi masuklah seleksi di PPLP 2010 itu baru saya masuk ini ke SIGIM udah ikut berapa kali kedua oh kedua ya kalau ketiga kamu dapat payung cantik juga hahaha kalau ganja minimarket itu kalau ada hadiah beda itu olahraga kalau dapat hadiah bonus itu itu olahraga kamu dapat payung? enggak bonus dapat ya dari DKI Alhamdulillah dapat Pak Hadis? Insya Allah kemarin kan kemarin waktu SIGIM yang kemarin SIGIM Vietnam Pak minta juga boleh boleh lari dulu dia aja dari 3 SD lu baru datang langsung lagi bonus gimana ceritanya? nah itu ya walaupun sudah diambil oleh nasional Pak enggak apa-apa ya jadi gini walaupun dia bertanding di ajang SEA game di ajang SN game olimpiade ya Pemprov DKI itu sangat peduli ya dalam memberikan apresiapun kita juga sangat tahu latihan mereka itu jujur aja dia tidak sebanding dengan apa penghargaan yang kita berikan dari apa dari jerih payahnya dia untuk mendapatkan itu tapi kita ada semacam penghargaan jadi kita nanti ada semacam seremonial untuk atit-atit Pemprov DKI yang berkriprah di SIGIM ke ASIN game maupun olimpiade ya yang emas dikasih penghargaan dikasih penghargaan bonus bahkan yang tidak mendapatkan penghargaan juga tetap emnen tidak mendapatkan medali tetap kita kasih bonus termasuk sosialnya pelatih ya terus apa asisten pelatih ya itu kita ketika berikan apa supaya dia memang yang saya katakan tadi bahwa dia sudah membawa nama harum bangsa Indonesia ini begini bangkomeng saya ada ben pak serius maksudnya bener bukan serius grup musik jadi gini nih jadi pengibaran bendera merah putih dan lagu kebangsaan Indonesia Raya itu dikibarkan di dua event di dua kegiatan yang pertama kunjungan Bapak Presiden ke suatu negara yang kedua tatkala atlet mendapatkan medali disitulah bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya di Gaungka jadi dengan demikian ya kita pemerintah itu betul-betul sangat memberikan apresiasi dan perhatian kepada para atlet yang sudah membawa nama harum bangsa Indonesia saya pencaksilat dari atlet saya pencaksilat saya putih kamu dari monyet nongkrong di perguruan monyet nongkrong teman dibubari namanya dishhook yang bapak teman-teman lagi nongkrong dibubari sama share disini juga sama aku ikut latihan dari SD juga masuk disini 2009 lewat tes juga duluan lu ya 2010 2009 4 tahun disini lulus 2012 habis itu lulus masih pengen jadi atlet jadi kita pengen masuk yang lebih ke olahraga itu WNJ kan waktu itu ada PPLM nya juga kebetulan disitu saya masuk Alhamdulillah udah putus pembinaannya masih tetap latihan habis lulus WNJ 2017 lanjut ke pelatda ke pelatnas sampai sekarang alhamdulillah masih lanjut pelatihan daerah Pak pelatda pelatihan janda lulus lulus orang lagi ngomong latihan-latihan janda lagi lulus petinju sarungnya dibuka dong lulus sarungnya gajah duduk di tangan kan gajah duduk mana gak disini petinju itu kalau ditanya gak pernah bener kan suka ngelak iya sih coba nama Asri Udin nama Asri kan perumahan Asri Udin dari Maluku ya lahirnya oh gak di rumah sakit ini orang Maluku lahir di Maluku emang dapet di Maluku ada rumah sakit disitu lah akhirnya saya iya sama dari SD enggak dari SMA kelas 1 kelas 1 disini di Ragunan langsung tinju ini langsung tinja nih saya kan disirum terus kalau lewat di flash ya enakan dikit sekarang kelas apa nih di tinju lima tujuh kilogram lima tujuh kilogram tuh kan ada sebutannya tinju ya kelas ringan kelas ringan kelas ringan kelas bantam berat ringan kelas ringan ringan sama di jing-jing berat sama di pikul kok jing-jingnya ke mukanya saya emang saya jing-jing blacky berarti masih kemarin dapet perak 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 belah diri Ya kan kalau bola pensiun gantung sepantung bu terbang berarti belah diri pensiun gantung diri canggih air kembang kita tidak tahu Nanti, ini udah ketahuan belum Pak dia ikut ASEAN game? Ya nanti akan ada seleksi lagi, tetap seleksinya sekarang ini sudah di tingkat nasional Ya kami dari pemerintah daya tetap memberikan support, motivasi Agar pada saat pelaksanaan nanti seleksi Platnas untuk ASEAN game mereka tetap di ikut sertakan Tetapi memang biasanya atlet-atlet yang meraih medali Apakah itu atlet medali emas, medali perak, medali perunggu Untuk ikut ke ASEAN game itu lebih besar Dapatkan medali Nah itu salah satu motivasi kita juga, motivasi untuk menunjukkan Boleh gue di perak, boleh gue di perunggu, tapi insya Allah juga ASEAN game Gue mau balas untuk dapat emas Oke gak? Oke gak share? Oke Siva oke? Lalu pertahanin Nah karena apa? Karena merebut itu sangat sulit Tetapi mempertahankan lebih sulit lagi Karena pasti banyak yang pengen ini nih Pasti, jadi di incer tuh semuanya Nah itu harus bertuas pada tuh Andika Bapak, ini pertanyaan yang penting nih Pak Nisto Mau pertanya sekali aja Tanya apa ya? Tanya apa ya? Tanya apa ya? Tanya apa ya? Jadi melihat ke situ gitu Pak? Nah gini Kemarin Alhamdulillah Ya PPOP ini mendapat kunjungan dari Bapak PJ Gubernur Hmm Nah Pak Andika langsung nih Ya langsung bicara ke Pak PJ Gubernur Pak PJ itu sangat mengapresiasi sekali Ya apa yang diinginkan oleh para atlet Karena Pak PJ juga memilih segini tuh Susahnya ya Begitu banyak ya pengorbanan yang telah diberikan untuk bangsa negara Nah kemarin yang saya diamanatkan oleh Pak PJ untuk memberikan apa Mencari ruang pekerjaan yang bisa menjadi tumpuan masa depannya Nah kita memang kemarin disuruh Pak PJ coba-coba nanti diletakkan BOMD-BOMD Walaupun sebenarnya saya juga sekarang Ya akan lagi membuat semacam kajian Nah kajian ini nanti yang akan kita diskusikan kembali dengan Kementerian Olahraga Untuk atlet-atlet yang meraih prestasi Ya betul-betul bisa disalurkan menjadi pegawai negeri Apakah pegawai negeri pusat, apakah pegawai negeri daerah Sesuai dengan daerahnya dia berasal silakan Nah ini memang perlu ada kajian Nah intinya pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi di Jakarta Sangat ya peduli terhadap masa depan untuk para atlet Tenang aja sih Wow Alhamdulillah Mereka-mereka ini kan mengharumkan masyarakat Kan saya dibilang Pak Iya Mbak ya Menaikan bendera yang minyak Wangi aja yang mengharumkan mama pada merhatiin Kalau berapa ya Apalagi atlet buk ini yang sudah berjasa mengharumkan bendera kita Nah Pokoknya Bang Komeng Saya titip sama atlet Insya Allah nanti kami Kami Ya yang akan memikirkan Atlet pokoknya sekarang bagaimana dia Terus Berlatih Terus meningkatkan prestasi Untuk lebih tinggi lagi Dia mendapatkan Wah Amin Bener Jangan sampai atlet lagi latihan Lising lewat Lising lewat Lising lewat Makin hatimu gembira Lising lewat Lising lewat